Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah komunikasi bisnis Rekan-rekan mahasiswa semuanya Bagaimana kabarnya siang hari ini? Saya berharap rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu Melanjutkan materi saya di komunikasi bisnis pada siang hari ini adalah terkait dengan komputer personal Sebenarnya komputer personal ini adalah materi jadul ya Atau materi lawas gitu ya materi lama yang ternyata kita butuh Sampai sekarang kita itu butuh Dan salah satunya mungkin yang ada di depan saya gitu Mungkin atau teman-teman mahasiswa ketika mengerjakan tugas Ketika rekan-rekan mahasiswa mungkin bekerja Pasti tidak terlepas dengan yang namanya komputer Jadjet ataupun apalah nama lainnya yang pastinya itu tidak terlepas dalam kehidupan kita Boleh jadi lewat HP itu salah satunya Dan mungkin media-media elektronik yang sering kita pegang gitu ya Yang sering kita temui di beberapa lingkungan atau mungkin di tempat kerja kita Pengertian komputer personal yang pertama dalam kehidupan sehari-hari Apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya serba canggih gitu ya Tentunya setiap orang memiliki berbagai macam jadjet yang canggih Mulai dari laptop ponsel bahkan tipe-tipe ponsel sekarang pun sudah Semakin wow gitu ya semakin bagus gitu ya semakin canggih dan sebagainya Dan itu ya pinter-pinter kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang mengkonsumsi gitu ya Jangan sampai kita menyalahgunakan Menggunakan sesuatu itu tidak sesuai dengan porsinya Kalau mungkin saya melihat sekarang gitu ya anak-anak yang mungkin sekolah Dengan menggunakan media HP atau laptop dan sebagainya Yaitu bagaimana kita sebagai mungkin orang tua atau mungkin sebagai teman Sebagai mungkin kakak dan sebagainya Ya mengarahkan jangan sampai ketika kita megang HP itu digunakan untuk membuka yang lain Atau boleh jadi membuka hal-hal yang tidak perlu Sehingga nanti akan merusak mungkin secara pola fikir Mungkin merusak mata kita pandangan kita dan sebagainya Itu ya dan disini personal komputer atau komputer pribadi disini adalah perangkat-perangkat Yang berfungsi untuk mengolah data input sekaligus menghasilkan output Membuat sesuatu untuk menghasilkan sesuatu Kalau mungkin saya gitu ya berarti saya membuat PPT untuk menghasilkan apa Ya PPT yang hasilnya nanti bisa untuk diajarkan ke rekan-rekan mahasiswa Atau mungkin jenengan ada tugas kita ketik Berarti hasilnya apa tugas kita selesai Atau mungkin proyek kita selesai kalau dalam bisnis dan sebagainya Selanjutnya adalah fungsi personal komputer atau komputer pribadi Disini ada beberapa fungsi yang pertama adalah data input Kedua data processing Ketiga data output Empat data storage Next kelima data movement Dan disini ada penjelasannya masing-masing Apa itu data input Jadi yang diterima oleh personal komputer melalui suatu sumber Nah melalui apa Yaitu tadi kita menggunakan mouse, keyboard dan sebagainya Data output apa Berarti hasilnya Melalui apa Yang disajikan mungkin lewat printer, monitor Dan banyak hal yang bisa kita gunakan Data processing ini apa Saya kira rekan-rekan mahasiswa tidak asing ya Terkait dengan perangkat-perangkat seperti ini Data storage seperti apa Itu sudah ada penjelasan di BWT saya Data movement apa Disini nanti bisa dibaca sendiri Spesifikasi dari personal komputer Untuk kantor atau bisnis itu biasanya seperti apa Biasanya kan berbeda-beda ya Bahkan mungkin punya aplikasi Kalau mungkin di penjualan toko Biasanya sudah menggunakan komputer Itu biasanya memang sudah ada Apa ya sudah kita membeli ya Biasanya membeli suatu program Yang nantinya kita tahu Bisa pendapatan kita seperti apa Barang yang terjual apa Laku berapa Itu bisa kita monitor Atau mungkin di bagian di perusahaan tempat saudara Tempat rekan-rekan mahasiswa sendiri Ya mungkin berbeda-beda sudah ada mungkin bagian-bagian sendiri Atau mungkin kalau di kampus coro gampang ya gitu ya Mungkin sudah ada LFS Itu salah satu bagian ketika kita diranah kampus Beda lagi mungkin ketika kita diranah Ya itu tadi ketika kita mungkin belajar Kalau belajar di rumah anak-anak biasanya menggunakan apa Kalau anak saya itu biasanya menggunakan Zoom Nah itu ya yang mungkin tidak lepas dengan anak-anak Biasanya medianya apa selain itu Dengan membuka Youtube Berbeda-beda masing-masing perusahaan Atau mungkin tempat kita bekerja Atau mungkin bagian-bagian yang sering kita Dapati Sering kita lihat di lapangan Ini sedikit ya Poin ini sedikit terkait personal komputer Komputer personal yang di sini Ternyata Kita itu butuh Dan ini penting untuk kita Sehingga Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa terkait data Itu sampai hilang Atau mungkin apapun itu Kalau bisa kita backup Kita simpen di bagian yang lain Sehingga ketika satu itu hilang Boleh jadi kita punya file-nya Kita punya kopiannya dan sebagainya Ya mungkin itu ya Gampang Mudah Dan tentunya saya kira Rekan-rekan mahasiswa sudah menggunakannya Dan ini ketika kita punya bisnis Pasti tidak lepas dengan yang namanya itu Sudah tidak zaman lagi kita menggunakan Boleh pengen kita ore-ore Payu apa ya Penjualan saya payu A B, C, D Sudah menggunakan komputer Atau mungkin barang saya tinggal apa Tidak mungkin kita satu-satu Pasti sudah ada di komputer Oh tinggal sekian Barang keluar ini Barang yang masih seperti ini Berarti Barang saya yang ada di sini tinggal berapa Itu dengan mudah Kita bisa pantau Tanpa kita harus mungkin datang langsung Kita lihat Karena mungkin kesibukan kita masing-masing Dan tentunya Saya berharap Dan saya yakin Rekan-rekan mahasiswa Lebih jago Lebih pintar Menggunakan yang namanya Media elektronik Kalau di sini adalah komputer Tapi saya berharap Rekan-rekan mahasiswa Menggunakan sesuatu Itu dengan bijak Sesuai porsinya Jangan sampai kita Dengan kemajuan ini Malah kita semakin Biur-biuran Atau mungkin semakin bebas Menggunakan Tanpa ada pantauan Tanpa ada kendali Siapa yang bisa mengendalikan Ya diri kita sendiri Kalau mungkin anak kita Berarti yang bisa mengendalikan siapa Berarti orang tua kita Jadi gunakanlah Suatu media Terutama media elektronik Itu secara bijak dan proporsional Itu ya Rekan-rekan mahasiswa Dan saya berharap Ini sudah hampir selesai Materinya Saya berharap Nanti rekan-rekan mahasiswa Bisa Mendapatkan ilmu Di yang lain Boleh buka youtube Boleh buka google Boleh cari informasi Dimanapun Bisa Dengan Dapatkan Semakin canggih teknologi Berarti semakin mudah Kita untuk belajar Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax